Pak Andre ini dulu kuliah di Singapura ya kok ya? Kuliah di Singapura, kerja di Singapura 10 tahun Kuliah masak juga tuh? Kuliah masak Nah ini kalau save asli begini, nggak tinggi bos Tapi rendah, tapi rasanya level tinggi Nggak kayak gue Kalau saus-saus gitu dibikin air Ini fresh tiap hari atau udah stok-stokan? Kebanyakan 2 hari sekali ya Kita bisa lihat layarnya ya bos, cakep nih layarnya nih Fat, daging, fat, daging Sikat bosku Wow Nama gue yang bener begini nih Ada rasa manis-manisnya nih Ini memang Japanese style banget nih Ini sih perfecto juga nih bos Ini bisa dikasih nilai 10x10 nih bos Ini very nice bos Halo bosku, balik lagi sama gue Dedy Kuliner Kali ini gue ada di tempat yang menurut gue sih spesial ya Karena ini save-nya bukan barang save nih Dia udah 10 tahun di find dining di Singapore Japanese find dining Terus dia juga lulusan dari Singapore juga Langsung aja kita cek ke dalam Namanya Yatai Nah kebetulan nih kok konyain ada nih Ayo Siang kok Siang Dengan kok siapa kok? Andre 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 Namanya apa sih sebenernya? Yatai Yatai aja Yatai aja Belum ada apa-apanya lagi sih Kalau Yatai itu kan artinya apa kok? Kaki lima Kaki lima dalam bahasa Jepang ya? Iya Ini jualan jadi apa aja kok? Kayak babi-babian, poxtik, pokatsu, teriyaki, salmon Mentahan aja kita nggak ada Oh gitu ya Jadi lebih ke jatohnya kayak di grill gitu ya? Iya Ada di fry juga Iya Cuman sushi-sushi nggak ya? Sushi-sushi nggak Oke Kenapa pilih jualan begini kok? Karena udah nggak tahu mau ngapain lagi Nah kan ini kemarin Infonya nih si kok Andre ini Andre ya? Iya Andre Andre, eh Pak Andre Pak Andre ini Dulu kuliah di Singapura ya kok ya? Kuliah di Singapura Kerja di Singapura 10 tahun Kuliah masak juga tuh? Kuliah masak Memang Pulang sini Memang passion di kuliner Masak Kenapa bisa passion di kuliner kok? Nggak tahu lihatnya hobinya kali ya Lebih makan kali awalnya ya Lihatlah badan saya Oke sama kita Oke Di sini yang spesial paling sering dipesan apa kok? Sini kalau Jepang Pork belly steak Buta Kakuni Buta Kakuni apa itu? Buta Kakuni itu kayak Isi lagi sini babi kecap lah Cuman kita pakai soyunya Soyu Jepang Itu bagian apa? Samcan Oh bagian Samcan Terus apa lagi yang di sini pesen kok? Kalau yang Jepang tamago Oke Terus potato salad Potato saladnya bedanya apa tuh? Sama tempat lain? Nggak tahu juga sih saya jarang nyobain tempat lain Nah ini kalau save asli begini Nggak tinggi bos Tapi rendah Tapi rasanya level tinggi Nggak kayak gue Iya Kena lagi Ampun bos Mohon maaf nih ya Yaudah aku tadi pesen itu boleh deh Pok belly steak Tadi tadi buta apa? Buta Kakuni Buta Kakuni Sama Tama gue aku mau Potato salad boleh deh Ya Berarti empat ya kok Oke Boleh langsung masak kok Boleh Ada teknik khusus nggak kok buat ngegrill dagingnya ini? Ini bagian samcan juga ya? Samcan Kalau pork belly samcan Samcan Biar enak di grill ada tekniknya nggak? Atau rahasinya nggak apa-apa? Kita soalnya kan maunya cepat jadi kita sufit dulu Sufit 12 jeman lah Sufit apa itu? Sufit itu jadi dimasak pakai vacuum pack Terus Temperaturnya terkontrol ya Berapa derajat kurang lebih? Saya di 60 derajat Berarti jatuhnya udah mateng dong pas itu Udah Jadi ini cuma dapat flavornya ya Colornya ya Color Amar rasanya Tapi jadi dry nggak dagingnya? Enggak Makanya nggak boleh kematangan juga Gue lihat kan disini harganya termasuk murah ya kok Dibandingin tempat-tempat lain Kayak pork belly ini cuma Rp63.000 Iya Ini kurang lebih berapa gram kok? 150 150 150 gram ya 150 gram ya Itu udah dapet salad? Enggak, dapet kentang sama brokoli Side dishnya Oke Dan dapet saus lagi? Kalau yang ini garlic butter Kebanyakan orang sukanya garlic butter Bisa pakai teriyaki juga Aku maunya garlic butter Boleh Kenapa bisa jual murah kok? Karena nggak ada uang sewa Kalau saus-saus gitu dibikin fresh tiap hari atau udah stok-stokan? Kebanyakan 2 hari sekali ya Ini kalau kayak buta Kakuni 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 itu tiap hari bikin? Buta Kakuni enggak, kita stand-by Stand-by maksudnya apa tuh? Jadi dimasak dulu Banyak nanti kita vacuum pack Terus freezer-in biar fresh Oh ini kebetulan lagi bikin hari ini? Iya, hari ini kebetulan ini baru dibikin Lebih enak baru bikin atau udah diindepin? Sebenarnya kalau buat stew-stew begitu enak diindepin Lebih ngeresep Kayak kancuki gitu Kancuki kalau 3 hari kan lebih enak Dulu di restoran namanya apa kalau di Singapura? Dulu saya sempat di Pan Pacific Marina Mandarin Terakhir di restoran Jepang 4 tahun Hideo Yamamoto Terakhir posisinya apa kok? Terakhir bukan masak biasa Kalau di Jepang mah Terendam mulu Kalau di restoran Jepang Kayaknya naiknya enggak ada yang Mending mah gaji naik gitu Oh gitu? Ini memang penyajiannya di hot plate lagi ya kok ya? Iya, kalau yang pork steak Ini lagi apa nih kok? Ini lagi smoke Ini ribs Iya Yang itu apa tuh? Ini smoked beef Kita kalau malem ada tambahan itu Buka satu lagi Apa itu? Fetish Jualannya apa? Jualannya smoked beef Chicken steak Chicken chop Pork chop Lebih American style? Ya American style Ya American style Yoi American style Ini tinggal pakai baju rapper aja nih Kayaknya kita nih Jangan Badan udah cocok nih kita nih Hahaha Itu apa itu? Wrapnya wrap Ini itu Saosnya Apa Ya Wrapnya udah tadi Udah dibumbuin Smoke Ini biar dia nempel Iya Dry wrap Dry wrap Terus udah mau finishing dikasih saos Iya Ini Dismooking Eh smoking Dismooknya berapa lama? Ini 4 jam 5 jam Oh nggak lama-lama banget ya? Iya Kalau yang sapi sekitar 6-8 jam lah Oh nggak terlalu lama ya? Iya Soalnya kita pakenya Short plate Nggak brisket Kalau brisket kemahalan buat jual disini Itu pakai kayu apa kok? Kayu apel Kayu apel Sisaan bangunan Hahaha Itu ada pohon mangga Hahaha Kalau lagi Bledar Gua ambil Nah ini pork belly Tik Dia pakai Garnic butter Ini kita cobain dulu Udah sama itunya 300 Pork belly nya ya Kita bisa lihat layarnya ya bos Cakep nih layarnya nih Fat Daging Fat Daging Sikat bosku Wow Tender Terus karena dia pakai pork belly Buri banget karena dari ada layer-layer minyaknya itu Sausnya itu garlic butternya itu Balance nih sama dagingnya Jadi rasa dagingnya tetap berasa Rasa garlicnya berasa Butternya juga berasa Jadi nggak ada yang Strong-strong banget Very nice Anjay Kalau bahasa Dipakai tamaguchi Bentangnya ya Sausnya nggak terlalu banyak Tapi Kena semua sih dagingnya Ini garlic butternya juga Garlicnya kayaknya udah di Udah dimasak gitu ya Warnanya udah berubah jadi coklat ya Hmm Ini bisa dibilang perfect Bisa dikasih nilai 10 nih bos 10 to 10 Very nice Tamago Kita cobainnya Bisa dilihat Tamagonya itu ukurannya gede Oh iya tadi kita ngebahasin ini dulu Pork belly sticknya itu harganya cuma Rp63.000 Ini very worth it Harganya murah banget Untuk rasa sekelas gini Ini kalau lo makan di Restoran-restoran mah Rp200.000 belum tuh dapet Rasa kayak begini bro Jadi Nggak akan nyesel lah Kalau kesini Very recommended Ini tamagonya kita bisa lihat Tebel harganya berapa duit Mungkin tamago Rp26.000 Untuk segelas telur Cukup mahal Cuma kita cobain aja Sikat bosku Nah Tamago yang bener begini nih Ada rasa manis-manisnya nih Ini memang Japanese style banget nih Kalau kita kan masak telur Lebih ke asinnya Nah kalau tamago di Jepang itu lebih ke manis Terus ya begini tamago Jepang Tebel Jadi lebih Teksturnya tuh lebih kayak Lembut gitu bos Kita cobain celupin ke ini nih Kecapnya Sama dia ada pakai Apa sih namanya ini? Gue lupa lagi namanya apa Ya itulah Hmm Kecapnya lebih ke asin Cuma gue lebih suka Nggak pakai kecapnya sih Rasanya lebih nikmat Kalau tanpa kecap buat gue Cuma kecapnya ini Kalau yang suka asin Mungkin boleh dikasih Kadang kita lari ke Oh tetosalat Harganya Rp23.000 doang Untuk tetosalat agak mahal sih Cuma kita cobain Tadi oh iya ini Gue kasih nilai tamagonya Delapan bos Ini apa ya? Ada coklat-coklat Terus ada kentangnya Kita cobain aja ya Ini nggak tau coklat-coklatnya Apa ini? Apa ini ya? Kentang Tapi kenapa warnanya coklatnya? Mungkin bagian layar yang paling luarnya yang ada kulitnya ya Makan nih warnanya coklat Nice Rasanya nice potato saladnya I like it I like it Ini nilainya 8,5 nih bos Enak Nah ini sekarang Kita cobain Buta Kak Kuni Ini adalah Pokbelli Dimasak kecap Ya kayak semur babi lah ya Ini jadi ada Pokbellinya 3 potong Ukurannya lumayan besar Ini ada 3 potong Pokbelli Ukurannya cukup besar Terus ada telur Ini Telurnya pake omega 3 ya kok? Iya Jadi ini kayak telur ramen Kuningnya Kuningnya warnanya terang banget Kita cobain dari kocbellinya dulu Ini kayak muat nih satu suap nih Oh Enak Enggak Enggak Uyeng Enggak Dia punya layer yang atas ini Kulitnya Yang kulitnya ini loh Itu lembut banget Sama lemaknya itu lembut banget Dagingnya Teksturnya Masih dapet nih Dari teksturnya masih ada gigitan Tekstur daging Ini sih Perfecto juga nih bos Ini bisa dikasih nilai 10 per 10 nih bos Ini very nice bos Ini very nice bos Ini 4 menu yang gue pesen Ini enak banget Jadi buat lo orang Yang Bisa makan B2 Silahkan datang ke Yatay Dan letaknya itu ada di Jalan Kopio Raya Nomor 1 Dia letaknya di hook Jadi ntar gue masukin deskripsi Google Map nya Di link bawah Ini buat yang bisa makan B2 Kayaknya wajib kesini ya Ya kapan lagi lo bisa makan Ini menurut gue Sebenarnya Harga ini kemurahan untuk rasa segini Ini kayak begini-begini Minimal Rp100.000 lebih lah Di sini cuma Rp50.000 Rp63.000 Harganya kemurahan buat rasa segini Jadi mumpung nih Ko Andri belum naik nih Harganya nih Ko Andri Jangan dinaikin dulu Biar kasih orang-orang coba dulu Ntar Kalo udah naik sayang loh Mumpung bisa harga terjangkau nih Sampe sini dulu videonya Bosku Thank you yang sudah nonton Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe R tomb up doh 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 ih